Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta telah menetapkan 3 paslon gubernur dan wakil gubernur untuk mengikuti pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024. Besok, masing-masing paslon akan mendatangi kantor KPUD Jakarta untuk mengambil nomor urut. Untuk melihat persiapan di KPUD Jakarta, ada jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan. Selamat petang, Niko. Apakah sudah ada informasi? Jam berapa, Niko? Besok pengundian dilakukan dan apa saja persiapan di KPU Jakarta? Ya, untuk informasi pengundian nomor urut yang akan dilakukan Pil KPUD Jakarta besok, ini akan digelar pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Adapun persiapan-persiapan saat ini juga masih dilakukan oleh pihak KPUD Jakarta untuk melengkapi apa saja nanti hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk pengundian nomor urut calon gubernur dan juga wakil gubernur untuk berlagak di Pilkada Jakarta. Adapun KPUD Jakarta ini meminta para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, baik itu Pramono Anung, Ritwan Kamil Suswono, dan juga Dharma Pongrekun dan Kunwardana ini untuk hadir dalam pengundian nomor urut di Pilkada Jakarta yang akan digelar besok, 23 September 2024 pada pukul 7 malam besok. Dan kemudian ada pun pada berdasarkan hasil rapat pleno yang digelar pada pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat tadi, KPUD Jakarta juga telah menetapkan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yakni yang pertama adalah Pramono Anung yang akan didampingi oleh Rano Karno, yang merupakan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, dan juga yang diusung oleh Hanura. Lalu kemudian yang kedua ada Ritwan Kamil dan juga Suswono yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Lalu kemudian ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang lolos lewat jalur independen, yakni Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana yang telah memperoleh dukungan 677.065 KTP dari 6 kabupaten di kota Jakarta. Dan untuk mengetahui lebih detail terkait dengan penetapan calon dan juga pengundian nomor urut yang akan digelar besok, berikut merupakan pernyataan dari Ketua KPUD Jakarta, Wahyu Dinata. Yang pasti tadi kami sudah menetapkan tiga pasangan calon yang besok diikuti oleh pengambilan nomor urut. Ini lokasi pengambilan nomor urut di sini hari ini. Saya minta teman-teman media harus teregister ya, nanti bisa koordinasi dengan Bu Astri karena tempat sangat terbatas. Ya Baim dan juga Saudara, selain penetapan nomor urut dan juga penetapan pasangan calon yang tadi dinyatakan oleh KPU, KPU juga menyatakan bahwa untuk kampanye ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta ini akan digelar mulai 25 September 2024 hingga 23 November 2024. Sementara untuk pelaksanaan debat pasangan calon sendiri ini nanti akan digelar sebanyak tiga kali. Untuk debat pertama kalinya antara ketiga paslon ini akan digelar pada 6 Oktober 2024. Ini menarik untuk ditunggu, Baim dan juga Saudara, nantinya strategi, taktik dan strategi apa saja yang akan digunakan untuk dari ketiga paslon untuk nantinya memikat hati masyarakat Jakarta untuk memilih mereka di Pilkada Jakarta. Untuk sementara demikian, kembali ke studio, Ibrahim. Baik, terima kasih Niko Anggriawan untuk laporan Anda langsung dari KPU Jakarta. Baik, terima kasih.